Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Oke guys, kalian minta gue bikin ini. 5 parfum yang spice dari herbs ya. Jadi dari bumbu-bumbu masakan. Jadi gue akan kasih kalian 5 parfum yang menurut gue bautnya paling menyengat spice-nya. Oke, check it out guys. Oke guys, jadi 5 parfum ini, dia aroma spice-nya tuh dari bumbu masakan yang berbeda. Jadi ini gue dapet 5 yang menurut gue, yang pernah gue review, yang sangat menyengat dihitung. Oke, jadi yang pertama nih guys. F-Black dari Salvatore Feregamo. Oke, ini parfum ke parfum pertamanya si Jeremy Fragrance. Dia suka banget ini. Dan gue beli karena dia juga. Dan gue harus akuin, emang ini gue juga suka. Ya, ini lavendernya kuat banget. Dan dia juga spicy. Spicy-nya itu berasal dari lada. Jadi, ini dia spicy-nya ada bau ladanya. Jadi dia fresh lavender sama lada. Jadi begitu kalian semprot, ini kalian bisa kecium bau ladanya itu menyengat sekali. Ya, jadi F-Black Salvatore Feregamo dengan wangi spice-nya adalah lada. Yang kedua guys, ini adalah dari English Laundry Chamber. Oke. Chamber ini memang baunya agak sedikit manis. Ya. Tapi dia juga bau ini, spicy-nya. Jadi dia tipikal fresh spicy. Ini cocok buat musim panas nih guys. Ya, ini dia spicy-nya itu dari coriander. Ya, dari coriander. Coriander itu bahasa Indonesia ketumbar. Ketumbar. Ya, jadi kayak lada-lada tapi yang putih. Kalau nggak salah ya. Dia jadi wangi spicy-nya itu dari ketumbar. Itu agak menyengat ya guys ya. Menyengat. Cuman, justru mungkin karena dia manis juga. Terus fresh. Ya, ketumbarnya jadi bagus buat musim panas guys. Ya, ini guys. Gue nggak tau nih di Indo bisa dapetin atau nggak. Karena disini rare sekali ini. Ini hidden gem tapi rare sekali. Susah banget didapetnya. Ini juga gue nggak sengaja nemu di... Di... Ini apa? Rakstore. Oke. Yang ketiga guys. Ini guys. Ornament. Dari Agnan. Agnan Ornament. Oke. Ini woody. Woody. Dia woody spicy juga. Jadi warm spicy. Nah, wangi spice-nya itu. Kayak dari cloth. Cloth itu cengkeh. Cengkeh ya. Tapi dia baunya... Kayak cengkehnya tuh bukan cengkeh. Lebih ke cengkeh yang kayak kalian mentah gitu loh. Belum yang belum dimasak. Jadi... Karena dia ada aroma woody-nya. Woody sama cengkehnya jadi kayak di alam bebas begitu cengkehnya. Jadi... Woody sama cengkehnya tuh kayak beradu untuk siapa lebih spicy. Nah, inilah Agnan Ornament. Oke. Yang selanjutnya guys. Nah. Yang ini... Ini parfum spicy kesukaan gue. Karena ini... Ini spicy banget. Spicy banget. Dan ini... Kalian bisa cium. Itu dari... Dua aroma berbeda. Ya. Spice-nya. Ini guys. Namanya adalah Paris Corner Your Drug. Nah. Ini... Bau spicy-nya itu. Ya. Kalian bisa cium. Opening-nya itu ada ginger. Pas dry down-nya ada cinnamon. Jadi dua-duanya itu... Baunya... Menyengat spicy. Jadi dia dari opening sampai... Dry down sampai hilang dia baunya spicy. Dan ini salah satu pasum spicy yang gue paling sering pake. Pas musim dingin. Ya. Karena baunya emang enak banget. Ini nge-clone ini. Killian Intoxicated. Dan yang terakhir guys. Gue cuma ada testernya. Dan kebetulan udah abis juga. Ya. Ini guys testernya. Yang kemarin itu gue sempet bahas. Ini adalah... Fragrance World Spectre Ghost. Oke. Ini... Dia bau cinnamon-nya kuat. Oke. Dia nge-clone... Nissan E. Ani. Ya. Nissan E. Ani. Ini... Dia bautnya... Ini sumpah enak banget. Ya. Ini klon terbaik untuk Nissan E. Ani sejauh ini. Dan dia... Ini bautnya kayak cinnamon rolls. Kayak ini roti cinnamon. Itu... Wow banget. Baunya, wanginya itu... Quality-nya itu bagus banget. Dan non-givity-nya juga oke banget. Tapi ini jangan... Jangan ini ya guys ya. Jangan over spray ya guys ya. Gue udah order. Tapi barangnya belum dateng. Mudah-mudahan sempet dateng. Oke guys. Jadi ini 5 parfum yang spice-nya dari herb ya guys ya. Jadi dari bumbu masak ya. Ini berbeda-beda ya. Ini semua. Gue ada video individualnya. Kalau kalian penasaran gimana SPL-nya. Gimana wangi suutuhnya. Kalian bisa cek ya. Gue taruh di link-nya di atas sini atau sini. Setiap kali parfum ini muncul ada di sini. Ya. Nanti kira atau talam. Gue lupa. Oke guys. Thanks banget udah tonton kolongin channel gue. Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus tukul channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parum bajet yang dibuat kalian. Oke guys. See ya in the next video guys. Ciao.